Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak-Ibu semua, member dan leader Melia Sehat Sejahtera, dan Bapak-Ibu, selamat keluarga besar Melia Sehat Sejahtera, dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan diberi keberkahan dalam kehidupan, kesehatan, umur kepanjang yang barokah, dan keberlimpahan. Selamat malam juga kepada guru-guru yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon izinnya kepada Bapak-Ibu yang mungkin mendengarkan suara ini, dan slide-nya terpampang jelas, boleh acung jempolnya. Kedengaran suaranya, Bapak-Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu, guru-guru besar Melia Sehat Sejahtera, yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi di sini ada hadir beberapa guru-guru besar kita, antara lain Bapak Profesor Dr. Almahdi, beliau adalah guru besar dari Fakultas Farmasi, Universitas Andalas Padang. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Prof. Di sini juga ada guru besar kita, Lider Komite Nasional Bunda Ani Kemas, dan juga jajaran Lider-Lider Nasional yang telah hadir di sini. Mungkin saya tidak bisa melihat satu persatu nama-nama yang hadir, tapi salam hormat saya untuk Bapak-Ibu semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu propolis sebagai pertolongan pertama atau P3K pada keteluhan kesehatan, yang biasa kita alami ataupun kejadian-kejadian mendadak yang terjadi di rumah sehari-hari. Nah, special edition pada hari ini kita akan membahas dibagi dalam tiga sesi. Yang pertama adalah pemaparan dulu tentang bagaimana propolis sebagai pertolongan pertama, dan yang kemudian kedua, kita akan membahas tentang bagaimana propolis itu bekerja terhadap berbagai penyakit mengenai dosis, cara pakai, dan skema pengobatan. Dan kemudian nanti di akhir acara juga ada, oh iya, sebelum kita masuk ke akhir acara, tanya jawab, kita akan ada sedikit presentasi tentang marketing plan atau peluang usaha yang bisa kita lakukan di era pandemi ini menggunakan propolis sebagai media untuk bisa mengembangkan usaha kita di bisnis ini. Nah, di akhir acara nanti ada sesi tanya jawab, silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, boleh bertanya dengan mengetikannya di kolom chat, nanti insya Allah kita berusaha bantu jawabkan. Nanti di sini ada guru-guru besar juga yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja. Maksudkan di layarnya, Bapak Ibu bisa perbesar zoom sendiri layarnya kalau kurang jelas kelihatan ya. Baik, propolis sebagai pertolongan pertama, P3K pada keluhan kesehatan sehari-hari. Di sini saya akan memperlihatkan ada 50 sebenarnya cara pertolongan pertama, dan buku ini ada sudah sejak lama terbit, propolis sebagai buku panduan pertolongan pertama, 50 cara menggunakan propolis oleh Dr. George Kowalski. Jadi, pakar propolis dunia. Jadi, beliau membuat buku, di mana buku ini sangat bermanfaat juga sih untuk bisa menjadi acuan kita pemakaian propolis sehari-hari, pertolongan pertama. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, ada tulisannya mungkin Bapak Ibu bisa perbesar di situ. Di sini, saat ini propolis diakui karena daya sembuhnya yang telah mendapat tempat dalam ilmu kedokteran modern ya, karena memberantas berbagai penyakit, termasuk virus-virus dan infeksi-infeksi disebabkan oleh bakteri-bakteri seperti bakteri staphylococcus. Ini bakteri yang biasa menyebabkan juga infeksi, luka-luka, sepsis-sepsis pada kulit kita. Nah, buku panduan pertolongan pertama ini ditujukan kepada siapa saja yang berminat menggunakan pengobatan alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengantar dari Pak Dr. George Kowalski ya. Nah, ini 100 cara menggunakan propolis berasal dari pengalaman masa lampau orang-orang yang telah menggunakannya, serta data-data yang diperoleh dari berbagai jurnal kedokteran. Jadi, ini berdasarkan penelitiannya. Bukan hanya dari pengalaman nenek-nenek moyang kita dari zaman lampau. Jadi, sebenarnya propolisnya luar biasa sudah digunakan sejak saman dahulu kala. Saman lampau, sudah sejak saman Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, itu dari buah tahun yang lalu digunakan propolis ini sebagai pengobatan. Nah, jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman nenek moyang kita masa lampau, orang-orang masa lampau sampai hari ini, tetapi juga berdasarkan evidence-based medicine atau penelitian jurnal medis kedokteran. Nah, produk propolis diolah menjadi bermacam-macam seperti larutan, obat dalam alkohol, salad, krim, obat kumur, kapsul, tablet hisap, bahkan permen karet. Bapak-Ibu, jadi ini pengantar dari Dr. Jules Kowalski yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, baik kita lihat buku ini secara garis besar saya akan perlihatkan bahwa benar propolis itu bisa dijadikan sebagai P3K. Di sini Bapak-Ibu bisa lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki ini. Dari kepala dulu misalnya. Ini garis besar pengantar dulu ya Bapak-Ibu sebelum masuk ke materi intinya ya. Jadi dari kepala misalnya ada rambut dan kulit kepala yang gatau, itu kita bisa gunakan propolis beberapa tetes campur dengan sampo atau dengan tonik kepala untuk di rambut kita. Jadi itu bisa memperbaiki kondisi kesehatan rambut. Kalau ada misalnya ketombe, gatel-gatel, itu bisa langsung dioleskan, campur dengan sampo, dengan menggunakan sampo tadi, kita keramas. Reaksi propolis cukup cepat dalam mengatasi ketombe. Kalau ada borok-borok di kepala, misalnya ada gatel, terus ada luka, itu ditetesin langsung propolis seperti itu. Nah, jadi pijat-pijat kulit kepala agar sampo meresap dan biarkan beberapa saat, maka akan membantu mengatasi iritasi. Sedangkan untuk penyakit telinga, menurut Dr. George Kowalski, penyakit telinga bisa menggunakan minyak saitun yang hangat dicampur dengan larutan propolis dengan perbandingan 2 banding 1. Masukkan 2 atau 3 tetes ke dalam telinga dan pijat-pijat ulangi jika perlu. Penyakit telinga. Jadi contohnya misalnya gatel pada telinga atau ada bisul di telinga atau ada kotoran di telinga yang sangat banyak, itu bisa menggunakan minyak saitun ditambah dengan propolis. Jadi perbandingannya 2 banding 1. Sehingga bisa, kalau ada kotoran telinga yang keras, itu bisa melembutkan kotoran telinga jadi gampang keluar pada saat kita andi, itu dia mudah keluar. Nah, luka-luka di mulut juga banyak sekali manfaatnya. Propolis bisa untuk menggangguan di mulut kita yang ngalami luka. Misalnya, saryawan, gusi berdarah, atau pada saat kita gosok gigi, sikat gigi kita membentur gusi, terjadi luka, itu cepat banget propolis mengatasi. Jadi P3K yang sangat baik. Terus, misalnya nih, tergigit lidah. Biasa kan kalau kita ngomong atau makan, lidah tergigit itu kan nggak lama akan luka dan jadi saryawan. Nah, sebelum dia jadi saryawan, tetesin propolis itu sangat bermanfaat. Pilek. Nah, ini juga bisa pilek. Nah, ini kita menggunakan stem vaporizer, semacam alat penghasil uap. Jadi Bapak-Ibu mungkin bisa lihat nanti di toko alat kesehatan atau juga di online-online shop, itu banyak dijual stem vaporizer. Itu kayak seperti nebulizer gitu. Nah, itu alat itu bisa ditetesin propolis dan cairan air matang lah seperti itu. Itu kemudian nyalakan mesinnya kita hirup uapnya. Itu maka pilek, hidung buntus, sinusitis, atau gangguan-gangguan di hidung lain yang sesak nafas, banyak lendir, batuk, itu bisa sangat membantu. Jadi, gunakan larutan propolis dicampur dengan air, air matang dan kemudian gunakan alat itu untuk menghirup uapnya. Nah, sinusitis juga bisa seperti itu dihirup uapnya sampai ke rongga sinus dan diteteskan juga ke hidung. Dan infeksi hidung ini bisa juga dengan diteteskan menggunakan cotton bud. Jadi, cotton bud dicilu propolis ditetesin seperti itu. Nah, kita lihat lagi di wajah. Nah, ini. Nah, kalau di wajah ini banyak banget manfaatnya jika tiba-tiba jerawatan tinggal ditotol-totolkan aja nih propolis ke seluruh jerawatnya. Tiba-tiba bisul juga bisa dioleskan larutan propolis agar bisulnya tidak tambah besar itu bisa langsung kempes. bibir pecah-pecah. Kadang kan terlalu kering kurang minum itu bibir kita pecah-pecah bisa langsung diolesin propolis. Bibir kita tidak pecah-pecah lagi, sudah sehat. Nah, terbakar sinar matahari misalnya terlalu lama berada di bawah matahari naik motor tidak pakai sunscreen matanya apa kulit wajahnya jadi terasa panas terasa terbakar. Nah, ini juga pernah kejadian waktu menunaikan ibadah umroh orang tua kami lupa sendalnya taruh di mana jadi dari masjid mau pulang ke hotel itu lupa di mana naruh sendal akhirnya beliau pulang dengan keadaan tidak pakai sendal dan meninjak semen dan keramik yang panas luar biasa itu kaki beliau itu apa ya kayak luka bakar kayak gitu sampai di hotel panas dan melepuh ya tapi Alhamdulillah langsung diolesk propolis langsung membaik tidak jadi melepuh keparah Alhamdulillah besoknya sudah bisa beraktifitas normal kembali jadi dioleskan propolis langsung jadi catatan untuk kasus luka bakar jangan kena air langsung aja propolis dioleskan ke bagian yang luka bakarnya nanti sebentar kita akan lihat beberapa gambar-gambar contoh kasus-kasus termasuk kasus luka bakar nah untuk di mulut semua kasus radang kasus di mulut itu propolis bisa ya mulai dari radang gusi gusi berdarah napas tak sedap sakit gigi nah kalau radang gusi ya tinggal kumur-kumur menggunakan propolis ya kalau menggunakan propolis untuk kumur-kumur itu perbandingannya satu cc air dengan satu tetes sopolis jadi misalnya gelas kita gelas kita kita isi lima puluh cc air maka diisikan lima puluh tetes sopolis karena satu cc banding satu tetes sopolis yang baru kita kumur-kumur nah usahakan kumur-kumurnya itu juga dengan teknik gargling ya yaitu membuat air kumur-kumur itu sampai ke tenggorokan muara tenggorokan ini yang di bagian dalam itu juga untuk mencegah virus COVID-19 ya itu karena disitu banyak sekali juga virus yang mungkin pintu masuk virus ke tubuh kita kita gargling juga disitu nah juga untuk gusi berdarah juga bisa ditetesin langsung nafas tak sedap itu juga kumur-kumur bisa bisa juga di odol odol kita saat kita mau sikat gigi ditetesi propolis kita gosok-gosok gigi kita dengan menggunakan odol yang ada propolisnya ya mungkin saat gosok gigi mungkin 3 tetes propolis sampai 5 tetes itu membuat gigi kita kuat gak mudah infeksi tidak mudah berlubang karena bakterinya itu melapisi antibakterinya terlapisi di semua lapisan gigi kita jadi gigi kita gak mudah berlubang dan terutama anak-anak nih yang suka banget makan yang manis-manis atau masih minum susu pakai botol dot nah itu coba di odolnya ditetesin propolis sehingga giginya tidak dibusukan oleh bakteri ya ini baik sekali ya terus nafas tak sedap itu ya di kumur-kumur tadi dan ditetes disikat gigi nah pada saat sakit gigi nah oleskan larutan propolis langsung di atas gigi yang sakit jadi kalau ada gigi yang sakit ada lubang dibersihin di sisa-sisa makanannya teteskan di situ bisa juga disumpalkan kapas yang sudah diceluk propolis kemudian digigit kalau posisi di atas mungkin agak susah kalau ditetes ya maka ditaruh di kapas kapas kecil yang dibentuk bulat-bulat kecil dicelupin propolis baru disumpalkan ke gigi yang sakit nah tapi kalau sakitnya sudah reda silakan ke dokter gigi untuk ditambal supaya jangan berulang sakit giginya ya seperti itu kemudian luka pada mulut dan lidah luka pada mulut dan lidah juga tadi yang sudah saya sampaikan ada tergigit atau tidak sengaja jika gigi melukai mulut kita maka oleskan propolis tiga kali sehari biasanya pengolesan pertama juga sudah terasa manfaatnya ya sakit tenggorokan nah ini sakit tenggorokan ini kalau ada yang amandel ada yang tenggorokan langsung aja tetes propolis tanpa menggunakan air langsung ke tenggorokannya jadi sangat nyaman ya akan memberikan efek yang sangat menenangkan di tenggorokan kita saryawan nah ini saryawan juga ini pengalaman kalau Bapak Ibu ada saryawan itu begitu ada rasa nggak enak di mukosa bibir ya itu langsung aja tetes propolis jangan tunggu lama-lama sampai saryawannya membesar baru tetes propolis karena ini makanya propolis jadi P3K pokoknya kalau ada penyakit yang baru aja dirasakan baru sedikit gejalanya terasa itu langsung diberikan propolis insya Allah penyakit itu tidak bertambah parah jadi langsung terhenti perkembangan penyakitnya dan mulai membaik mulai sembuh itulah makanya propolis itu bagusnya dibawa kemana-mana Bapak Ibu dibawa di tas taruh di saku misalnya atau taruh di dalam mobil taruh di tempat kerja Anda taruh di ruang tamu taruh di kamar mandi taruh di dapur taruh di meja makan taruh di mana-mana berada karena dia adalah pertolongan pertama atau P3K P3KK malah ya pertolongan pada keluhan kesehatan apapun keluhan kesehatan yang pertama Anda ransakan berikan dulu propolis jika sakitnya berlanjut nah segera terdokter tapi kalau tidak berlanjut berarti Alhamdulillah teratasi dengan propolis atas izin Allah luar biasa ya oke nah karena ingat tidak semua propolis juga sih memiliki reaksi secepat itu ya Alhamdulillah kita bersyukur propolis melia sehat sejahtera yang memiliki reaksi yang sangat cepat bahkan hitungan detik menit karena konsentrat yang dimiliki melia propolis itu sangat tinggi sehingga reaksinya sangat cepat oke dan sangat aman saking amannya Alhamdulillah bisa ditetes ke mata ke telinga ke hidung diberikan ke bayi ibu hamil dan sebagainya ya oke nah untuk tubuh ada bisa juga untuk luka bakar nanti sebentar sesi khusus luka-luka akan kita bahas tersendiri ya jadi bagian-bagian luka baik itu luka iris luka teriris benda tajam luka lecet lacerasi istilah medisnya ya luka tergesek gitu luka bakar luka memar trauma tumpul luka-luka yang lainnya ya kecuali luka hati mungkin bapak ibu ya baik jadi luka-luka juga kita bisa berikan propolis dengan cara seperti yang akan kita ajarkan nanti kulit yang borokan sengatan dan gigitan serangga jadi ini pernah kejadian nih ada teman kami itu digikit tawon bibirnya digikit tawon lebah jadi bengkak luar biasa besar sekali dan sangat sakit itu langsung begitu digikit langsung diolesin propolis gak lama ditunggu gak sampai satu jam itu perlahan-lahan kepes-kepes kepes-kepes nah jadi pemberian propolis ke sengatan atau gigitan serangga itu cepat dengan dioleskan dan juga diminum tentunya ya nah kalau diminum kita pakai dosis kejadian mendadak nanti ada bagian sesi dosis tersendiri yang akan dibahas tapi secara-cara besar saya sampaikan jika ada kejadian mendadak selain dioles di bagian yang bermasalah bagian yang luka tentu juga harus diminum bagusnya supaya perbaikannya dari dalam secepatnya diperbaiki dosis minumnya minimal menggunakan tetesan sesuai berat badan Bapak Ibu inilah dosis yang bagus Bapak Ibu pegang sebagai panduan jadi Bapak Ibu nggak usah hafal berapa tetes tanya aja langsung berapa berat badannya nah karena kita pakai ukuran berat badannya biar gampang diingat satu kilogram berat badan satu tetes propolis jadi contoh nih misalnya terjadi kejadian keracunan makanan misalnya keracunan makanan jadi mungkin ada roti mungkin basi di atas meja belum kebuang terus anak kita nih masih balita misalnya dia makan roti itu terus dia muntah-muntah pusing mual dan mensret-mensret nah itu kan kasus emergensi ya racunan makanan nah sebelum dia dibawa ke rumah sakit di UGD maka kita langsung berikan pertolongan pertama yaitu berapa berat badan si adik kita berikan per jam sesuai berat badannya satu kilogram berat badan satu tetes propolis jadi misalnya adik kecil kita ini beratnya 15 kilo maka minumnya 15 tetes per jam sampai reda keluhannya di jam-jam pertama biasanya kalau pemberiannya langsung begitu kejadian langsung diberikan itu ada perbaikan cepat dan dalam beberapa jam ke depan Alhamdulillah makin baik makin membaik nah jika dalam beberapa jam pemberian tadi sudah membaik tidak ada keluhan lagi maka tidak perlu dilanjutkan per jam lagi karena sudah sembuh ya nah Alhamdulillah itulah manfaat propolis jika kita jadikan sebagai P3K jadi Masya Allah propolis ini bisa seperti apotik buat keluarga kita jadi kalau Bapak Ibu punya propolis di rumah seperti Bapak Ibu memiliki satu apotik kalau Bapak Ibu bawa di kantong berarti Bapak Ibu bawa satu apotik apotik berjalan Bapak Ibu ya luar biasa nah jadi sangat sayang jika Bapak Ibu punya keluarga sahabat teman yang belum menggunakan propolis di rumahnya sebagai P3K maka kami himbo kepada Bapak Ibu yang memang sudah membuktikan manto antropolis sampaikanlah hal baik ini kepada siapapun yang belum mendengarkan manfaat ini sehingga bisa menjadi pahala jariah ya karena hal baik tentu ada pahala dibaliknya insya Allah oke nah baik kita langsung ini masih banyak lagi ya cara-caranya tapi ini untuk lebih jelasnya ada tutorialnya Bapak Ibu ya video cara menggunakan ini itu di generasi pejuang silahkan Bapak Ibu subscribe generasi pejuang itu videonya ada di bagian produk itu nanti cari tutorial-tutorial cara penggunaan propolis dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada videonya ya dan yang jadi bintang filmnya saya ya saya yang menyampaikannya insya Allah bisa Bapak Ibu tonton di generasi pejuang oke nah disini juga ada infeksi seperti borok-borok kurap panu kadas itu kutu air itu tinggal dioles aja kalau ada kejadian mendadak seperti itu ya Bapak Ibu ya oke baik nah ini masih banyak lagi ya untuk lain-lainnya oke sekarang kita lanjut ke materi yang penting karena saya yakin Bapak Ibu mengenai luka diabetes ini hal yang pertama yang akan saya ajarkan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga kepada pasien-pasien jadi ini penting banget karena saya yakin penderita diabetes itu cukup banyak ya di sekitar kita mungkin ada kerabat ada keluarga yang mengalami ini mungkin dengan ilmu pengetahuan yang sederhana ini mungkin bisa bermanfaat untuk mereka ya bismillah ya oke baik Bapak Ibu propolis itu bisa membantu pertumbuhan jaringan yang rusak jadi ketika kita minum propolis itu akan ada rangsangan epitelisasi jaringan di tubuh kita yang rusak jadi hanya yang rusak yang diperbaiki Masya Allah jadi propolis itu bisa mendeteksi mana jaringan yang rusak mana jaringan yang sehat nah jadi dia bisa dengan cara diminum jaringan yang rusak tadi dirangsang pertumbuhannya nah kalau ada luka seperti ini propolis itu ketika diteteskan ke permukaan luka dia berfungsi dua yang pertama dia sebagai penutup luka sehingga dia steril ya kalau dijadikan penutup luka kayak kita menutup luka pakai perban pakai perban itu itu kan untuk mencegah jangan sampai ada lalat misalnya atau bakteri yang hinggap di permukaan kulit yang borok atau yang luka tadi makanya perlu ditutup dengan perban tetapi ketika kita meneteskan propolis dan mengering di atas permukaan luka itu adalah penutup luka yang sangat baik melebihi perban kenapa? karena dia antibakteri propolisnya dalam antibakteri antivirus dan antijamur yang sangat kuat dan ketika dia mengering dia melapisi luka melindungi dari bakteri virus jamur sehingga insya Allah tidak terjadi infeksi infeksi sekunder seperti itu dan ketika ditutup propolis dioleskan ke luka itu akan mempercepat tumbuhnya jaringan baru jadi selain dia penutup luka dia mempercepat pertumbuhan jaringan baru dan dia juga adalah antiseptik alias antibakteri virus jamur yang sangat tua jadi sangat baik ketika ada luka langsung diteteskan propolis dan dia juga bisa menghentikan pendarahan pendarahan yang terjadi jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar itu ada luka yang luka diabetes yang borok bernanah ada darah ketika ditetes itu mulai kering-kering pendarahannya mulai berhenti-berhenti tertutup jaringan baru dan Alhamdulillah menutup dengan baik menutup sempurna oke sekarang saya akan memperagakan secara online tidak ada alat dan bahan sebagai sini tapi Bapak Ibu bisa lihat di layar disitu kalau ada luka diabetes bagaimana cara penanganannya biasanya dibekali kalau kita ada luka diabetes tentunya diharapkan Anda kontrol ke dokter untuk mendapatkan pertolongan bagaimana cara merawat luka diabetes Anda dan minuman obat-obat medis apa yang harus Anda konsumsi untuk membantu memperbaiki luka diabetes Anda jadi tetap harus ke dokter tetap harus ke dokter terutama dokter spesialis penyakit dalam untuk memantau bagaimana perkembangan penyakit diabetes Anda karena luka diabetes ini terjadi akibat ya Bapak Ibu kenapa sering kaki yang mengalami luka diabetes karena orang-orang yang diabetes itu sudah mengalami yang namanya neuropati neuropati itu artinya saraf-sarafnya sudah kehilangan sensitivitas misalnya pakai sepatu sepatu itu sudah membuat kakinya lecet harusnya bagi orang yang tidak diabetes itu sudah sangat pedih perih luka di kakinya itu karena akibat sepatu yang sempit misalnya tapi bagi orang diabetes itu nggak kerasa perihnya nggak ada sakitnya nggak ada jadi akhirnya terus-menerus terjadi akhirnya lukanya makin besar dan membusuk kenapa juga di bagian akhir karena kalau tersandung batu misalnya terinjak apa-apa aku kadang udah nggak kerasa lagi jadi akhirnya lukanya sering terjadi nah untuk itu kita harus dua yang dilakukan yang pertama minum propolis rutin untuk memperbaiki kondisi tubuh kita mengurangi mengurangi kadar gula berlebihan dalam tubuh jadi propolis pada diabetes itu mengurangi kadar gula berlebihan yang kedua dia akan memperbaiki pankreas pankreas yang menyebabkan orang sakit diabetes ini pankreasnya itu rusak pabrik penghasil insulin insulin ini yang gunanya mengikat gula dalam tubuh kita kalau pabriknya rusak maka gula ini nggak bisa diikat dia beredar luas dalam tubuh kita sehingga membuat jaringan tubuh kita rusak karena jaringan yang terlalu banyak gulanya itu mudah sekali rusak mudah sekali dibusukkan oleh bakteri sebab itu dengan minum propolis dia akan mengurangi kadar gula dia akan memperbaiki pabrik membuat insulin yaitu pankreas kita dan dia akan meregemajakan atau memperbaiki sel-sel di jaringan kita yang rusak itu manfaatnya bagi orang diabetes baik langsung ke perawatan luka diabetes nah siapkan alat dan bahan biasanya kalau untuk diabetes itu ada dibekali dengan misalnya harus punya sarung tangan ya handspun juga dibekali dengan gunting gunting steril dibekali juga dengan khas steril atau kain kasas steril dibekali dengan infus cairan infus ya satu kol seperti itu kemudian juga ada perban perban yang elasti perban kayak gitu nah ada mangkok yang bersih seperti itu nah baik kita lihat propolis dan biang pertama kita bersihkan dulu luka ini luka diabetes yang ada banyak nanah mungkin atau darah permukaannya tentu tidak higi tidak bersih maka cuci permukaan luka dengan cairan infus NHCL bisa Anda ciram dulu satu kali dan kemudian Anda buat larutan dalam mangkok steril larutan NHCL tapi ditambah dengan propolis ini membuat propolis encer untuk cairan disinfektannya jadi misalnya karena perbandingannya satu cc NHCL dengan satu tetes propolis jadi kalau NHCLnya 50 cc berarti 50 tetes propolis yang dicampurkan di NHCL tadi taruh dalam wadah wadah mangkok kemudian Bapak Ibu ambil kalau bisa ada sped atau sedotan sedotan alas suntik spoid atau sped itu Anda isap cairan yang itu Anda semprot semprotkan ke permukaan luka jadi di luka diabetes tadi disiram dengan propolis yang sudah diencarkan dengan menggunakan NHCL dan propolis yang tadi perbandingan tadi nah setelah disemprot semprotkan nah Bapak Ibu keringkan dengan kasa steril jadi dalam keadaan dia sudah dilapisi air NHCL dan propolis itu kan untuk menghilangkan nanahnya dan disinfektannya dan dia masih basah pada saat basah kita keringkan dulu dengan kasa steril jadi setelah dibersihkan didiamkan sebentar baru setelah itu dikeringkan dengan kasa steril nah setelah kering ambil Meliabian semprot Meliabian ke semua permukaan luka guna apa Meliabian ini Meliabian ini juga salah satu perangsang pertumbuhan jaringan yang baik karena mengandung asam amino kolostrum mengandung sasat growth hormone growth faktor faktor pertumbuhan jadi termasuk pertumbuhan sel-sel kulit yang rusak disemprotkan Meliabian di permukaannya kemudian setelah mengering jangan dikeringkan lagi pokoknya jangan di bahas apa dihapus atau dilap biangnya tadi udah menyerap kira-kira berapa menit langsung teteskan Meliapropolis yang asli tanpa campuran ya langsung saja di permukaannya oke diamkan dulu sampai menyerap kemudian kalau ada anda dibekali sama dokter namanya sufratul sufratul itu apa itu kasa obat yang kayak jaring-jaring tapi berisi obat dia dikemas dalam hitungan lembar kayak gitu nah ada gunting sesuai dengan besaran luka seperti di gambar bapak ibu bisa perbesar gambarnya kelihatan ya nah itu gunting sebesar luka tempelkan disitu diamkan mengering setelah itu kalau bapak atau ibu yang sakit diabetes tadi mau jalan jangan biarkan dia tanpa dilindungi dengan perban karena kalau dia jalan-jalan ke sana kemarin kan banyak debu kotoran bisa nempel di lukanya dan itu bisa membuat infeksi nah oleh sebab itu ditutup dulu dengan elastif perban elastif perban seperti gambar di ini ya di layar tapi jangan terlalu ketat bapak ibu cuma untuk membuat supaya jangan ada ini ada debu-debu tapi sebelum ditutup dengan elastif perban elastif perban itu kayak untuk orang yang pakai gips itu apa kayak perban yang ada pengaitnya itu loh bapak ibu ya nah sebelum ditutup elastif perban itu ditutup dulu dengan kain kasa steril yang gulungan gulungan digulung dulu sedikit baru elastif perban jadi tidak langsung kasa obat sufratul tadi nempel ke elastif perban bukan tapi dilapis dulu itu kalau mau jalan atau mau bergerak kaki menempel di tanah misalnya atau di lantai nah tetapi kalau tidak mau jalan dalam keadaan istirahat gak usah ditutup dibuka saja rawat terbuka jadi semakin sering ditetes propolis semakin bagus pertumbuhan luka diabetesnya nanti seperti itu ya bapak ibu ya dipahami kalau dipahami mohon jempol ya oke terima kasih baik kita lihat selanjutnya di layar berikutnya nah ini ada ringkasannya jika anda menemukan kasus luka ulkus diabetes maupun luka ulkus pada kanker payudara jenisnya sama ya luka maksudnya luka ulkus ulkus itu luka luka yang borok ini bisa terjadi pada diabetes pada payudara jika ada kanker payudara atau ulkus dekubitus mungkin bapak ibu pernah dengar yang namanya orang pasien berbaring lama sehingga tingginya luka borok berkenanah seperti busuk di bagian punggung terutama di bagian bokong belakang itu itu namanya ulkus dekubitus akibat berbanding lama perawatannya seperti tadi ya alat dan bahan yang disediakan kain kasar steril cairan infus NACL mangkok stainless steril gunting steril sepoit atau alat suntik 10 cc atau 20 cc propolis biang larutan propolis 2 mili yang diancirkan dengan NACL 20 mili jadi bandingannya 1 cc dengan 1 tetes atau 20 mili dengan 2 mili propolisnya 2 mili NACLnya 20 mili boleh kayak gitu handscun sarung tangan cluster putih atau hipafix juga bisa untuk perbandingannya kayak gitu nah disini ada cara penanganan luka luka ulkus pertama tadi sudah saya jelaskan secara umum ya tapi kalau Bapak mau lebih tertulis lagi seperti ini bersihkan luka dengan kain kasar steril yang diceluk dalam mangkok stainless steel yang berisi larutan propolis yang diencerkan dengan NACL semprotkan larutan propolis yang diencerkan sebagai pembilas yang steril ke seluruh permukaan luka kemudian semprotkan biang ke permukaan luka diamkan 2-3 menit agar menyerap yang keempat teteskan propolis merata ke permukaan luka jadi propolis yang asli tanpa campuran air biarkan mengering menutupi luka semakin sering ditetes sebenarnya makin bagus karena makin cepat mengering sebagai penutup lukanya biar memberikan kesempatan kepada luka di bawah untuk bertumbuh lebih cepat jika memungkinkan luka dirawat terbuka tidak ditutup agar bisa meneteskan propolis sesering mungkin jadi kering oles kering oles lagi seperti itu namun jika tidak memungkinkan karena dipakai berjalan atau terkenal gesekan tempat tidur maka luka harus ditutup dengan kasas steril seperti tadi yang saya jelaskan semoga pasien segera diberi kesempatan oleh Allah SWT amin amin melalui perantara melia propolis dan melia biang itu untuk pemakaian luar tentunya untuk pemakaian dalam diminum itu lain lagi dosisnya ini untuk perawatan luka luar tentu dengan cara diminum dan dirawat dari luar penyembuhannya insya Allah bisa lebih optimal nah ini testimoni-testimoni pasien-pasien yang mengalami luka diabetes dan ini alhamdulillah sangat cepat perbaikannya ini gak sampai satu bulan sudah menutup dengan baik seperti ini ya Bapak Ibu jadi sangat bermanfaat propolis ini untuk penyakit-penyakit terutama seperti luka-luka diabetes ini nah ini testimoni-testimoni pasien nah sekarang kita masuk ke luka bakar nah untuk luka bakar seperti itu juga Bapak Ibu propolis juga sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka bakar jadi ini kasusnya ini saya sudah izin kepada ibunya ini nama anak ini ada adik adik ini mengalami luka bakar di seluruh itu tadi perut ya sampai ke belakang selingkar perut itu dan ini Bapak Ibu luka bakar ini terbuka seperti ini bahkan lebih parah sebelumnya ini sudah agak baik kan ini warna merah ini sebelumnya itu lebih parah lagi dan beliau adik ini sudah berada di rumah sakit selama 8 bulan tidak tidak bisa kemana-mana tidak bisa sekolah dan tidak bisa beraktifitas hanya baring di atas ruang isolasi di tempat tidur di ruang isolasi tidak bisa kemana-mana selama 8 bulan akhirnya keluarga memutuskan untuk pulang pulang paksa karena melihat perkembangan mungkin belum signifikan jadi pulang di rumah jadi dirawat sendiri oleh ibunya dan bapaknya di rumah tetapi dengan obat-obat tradisional seperti itu pakai daun pisang segala macam terus suatu hari ada keluarganya datang menjemuh dan menyarankan untuk menggunakan propolis jadi kebetulan pasien ini berada di daerah kabupaten satu kabupaten di Sumatera Selatan harus menempuh perjalanan dengan menggunakan speedboat ke Palembang akhirnya Alhamdulillah bapak ibu itu mencari obat itu sampai ke Palembang mencari obatnya dan kemudian menemui saya waktu itu konsul Alhamdulillah kita arahkan untuk menggunakan propolis Alhamdulillah pemakaiannya sangat baik optimal langsung ditetes seperti gambar di awal itu langsung dia menjadi lapisan luka mengering nah di awal pemakaian melapropolis simbol detoksifikasi jadi seperti terasa gatel terasa sakit menyut tapi mulai ada perbaikan yaitu permukaannya mengering Alhamdulillah minggu berikutnya sudah mulai mengering dan mulai tumbuh jaringan baru jadi yang mengering tadi jadi lapisan luka nanti dia mengelupas nah ketika dia mengelupas itu berarti jaringan baru sudah mendorong jaringan yang sudah kering tadi sehingga bisa menjadi jaringan baru yang lebih mulus yang lebih sehat oke nah Alhamdulillah ini gak sampai satu bulan ini sudah seperti ini tinggal satu garis yang basahnya yang lain sudah kering nah Alhamdulillah saya tanya waktu satu bulan kemudian pemakaian bagaimana kabar Tiara sekarang Bu Waalaikumsalam Bu Dokter Alhamdulillah Tiara sekarang sudah puli lapuli bahasa Palembang lapuli sudah puli lukanya tinggal satu jari lagi sekarang sudah sekolah Alhamdulillah setelah 8 tahun gak sekolah ya eh 8 bulan maaf lah main sendiri Bu Dokter besok aku kirim fotonya sekarang ngajak jalan terus Tiara nya sekarang sudah main ding dong nih main apa di di time zone nih main-main sudah bisa main ya Masya Allah oke lanjut nah ini juga kasus pada adik bayi nih tersiram minyak panas apa air panas seperti itulah ini dikirim oleh sahabat kita member Melia juga sebelumnya ini nah 3 hari udah langsung mengering dan sudah mulai tampak rata sudah bekasnya sudah mulai memudar ya dalam 3 hari penetesan propolis nah ini salah satu kasus luka tersiram air keras ini kejadian nyata ini kejadian langsung member kita ya namanya leader Doni ini seorang leader yang mengalami musibah tersiram air keras di kampusnya atau cukup para bahasa Palembangnya cukup para atau kalau gak salah ini asam sulfat ya cairan air keras nah jadi begitu kejadian di mengalami seperti itu langsung ditetesin propolis dan ini di rumah sakit ditetesnya jadi waktu itu kejadian langsung dilarikan ke rumah sakit nah kita langsung datang ke rumah sakit membantu memberikan propolis juga ada izin dengan dokter dan perawat di sana Alhamdulillah tumbuh jaringan baru jaringan baru tumbuh dengan baik Alhamdulillah gak sampai dua bulan itu mulus kembali tanpa bekas Masya Allah ada daerah yang lupa diolesin propolis di daerah sini yang kena cukup para itu tersiram jadi kan tersiramnya di daerah dekat mata pipi sampai dagu leher dan bahu tapi ada bagian kecil di daerah sini yang gak dioles propolis nah yang gak teroles propolis itu yang membuat ada luka keloid besar di situ itu dia bilang dia gak olesin propolis ini bukti bahwa yang dioles sama yang gak oles itu beda banget itu kayak kulit jeruk yang gak teroles propolis tapi yang diolesin propolis semua mulus dan lihat pertumbuhan jaringannya mengering mengelupas tumbuh jaringan baru yang mulus oke nah jadi yang kayak gini jangan kena air Bapak Ibu ya tetapi dengan membersihan seperti tadi dengan menggunakan NACL hasteril propolis dan biang untuk luka tersiram cukup para seperti ini nah ini juga ada di layar juga ini tadi pagi ada sahabat Bapak Tris Wahito matanya kena cukup para jadi matanya yang kena jadi tadi kalau Mas Doni ini terkena di kulitnya ini kena di matanya terus ciprat kena di Sumatera Selatan itu kan banyak karet ya jadi untuk mengencerkan karet itu dia menggunakan air keras nah kadang-kadang pada saat pengencerannya itu ada yang terciprat nah ini salah satu yang mengalami terciprat air keras di matanya atas seorang adek ini saya ketemu pasiennya langsung di Makassar jadi adek ini matanya tertimpa kayu jadi matanya kena kayu sehingga jadi putih matanya itu memutih dan luka berdarah di matanya pemakaian propolis selama lima bulan jadi ditetes dan diminum Alhamdulillah Bapak Ibu bisa lihat matanya sembuh total bisa melihat kembali tidak ada bekas Insya Allah jadi begitu kejadian langsung ditetes propolis itu sangat baik dalam hal perbaikan kemarin ada juga pasien kita itu tersiram matanya thinner cairan thinner pengen cercet itu juga ditetes propolis Alhamdulillah sehat tidak terjadi kebutaan ya pas izin Allah ada propolis yang bisa langsung diberikan sebagai P3K untung sekali dia paham bahwa ternyata propolis ini bisa untuk pertolongan-pertolongan seperti itu nah ini juga ini salah satu ini seorang anak-anak juga ini Assalamualaikum Bu Dokter mau tanya anak saya usia 12 tahun matanya merah sudah lebih dari 2 minggu udah saya coba berobat tapi tetap juga nggak berubah tadi saya bawa ke spesialis mata katanya anak saya harus dioperasi matanya karena sudah ada putih di bola mata hitamnya katanya berupa borok yang harus diangkat saya minta saran kalau pakai meliapropolis seperti apa sarannya nah kondisi awal seperti ini jadi nggak bisa buka mata pedih dan sudah infeksi dan sudah memutih matanya itu mau diangkat nah tapi ibunya khawatir jadi pengen ikhtiar dulu dengan propolis jadi kita coba bilang ya dicoba aja bu ikhtiar dulu kalau tidak berhasil ya tetap harus ke dokter spesialis mata tapi kita lihat perkembangannya ya sambil kita kontrol ke dokter mata alhamdulillah semakin membaik dari hari ke hari tidak merah lagi terus memutih memutihnya itu sudah mulai hilang dan kemarin waktu saya bikin testimoni ini di capture ini masih ada sedikit putihnya tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik ya jadi cepat terbaikannya alhamdulillah bersyukur ketemu propolis nah untuk kecelakaan Bapak Ibu banyak sekali kasus kecelakaan misalnya jatuh dari motor ya mungkin keselakaan kerja seperti ini salah seorang anak dari Pak Efri dari Prabu Buli mau mengirimkan testimoni pada kita pengobatan luka pada anak yang keselakaan jatuh dari sepeda motor kemarin kalau saya lihat dari foto-foto yang disebut total selama 14 hari jadi 14 hari disebut total alhamdulillah tidak ada bekas waktu saya tanya Pak ini setelah ini ada bekasnya nggak oh nggak ada semua sekali nggak ada dokter masya Allah kalau tidak ditangani propolis mungkin berbekas jadi dengan keloid jadi dia nggak pakai obat-obatan apa tidak pakai apapun selain propolis cuma propolis katanya Pak Efri kita lihat hasilnya bagus ya nah ini gigitan binatang jadi gigitan-gigitan binatang kita bisa ikhtiarkan pakai propolis baik misalnya serangga ya binatang-binatang apa misalnya pertolongan pertamanya kayak gini ketika digigit langsung keluarkan sedapat mungkin apa mungkin bisanya atau apanya mungkin masuk ke dalam kulit kita kita dorong sedikit seperti itu kayak seperti diperas supaya keluar dari lukanya itu toksin-toksinnya terus kemudian ditetes propolis setelah dikeluarkan langsung tetes propolis sesering mungkin mungkin per 5 menit tetes lagi per 5 menit tetes lagi terus kemudian diminum kalau untuk kasus-kasus gigitan binatang keracunan makanan itu nggak nunggu per jam penetesannya tetapi per 5 menit per 5 menit diminum lagi per 5 menit diminum lagi per 5 menit diminum lagi supaya toksin yang masuk ke tubuh ini cepat-cepat teratasi ter-eliminasi dan ter-netralisir oke baik Bapak Ibu jadi kalau kejadian sakit misalnya demam yang tinggi kemudian ataukah kejadian pendikit lain kita minumnya per jam sampai keluhan yang baik tetapi kalau untuk kasus keracunan dan gigitan binatang yang mungkin ada bisa atau dimana itu per 5 menit sebelum kita bawa ke dokter jika kita lihat observasi dalam beberapa menit itu perbaikan terjadi maka ya Alhamdulillah berarti tidak perlu bawa ke UGD tapi kalau tidak teratasi dalam beberapa menit di awal itu harus langsung dilarikan ke rumah sakit makanya sangat penting golden period pengobatan suara saya hilang apakah benar suara saya tidak kedengaran di sana Bapak Ibu tolong di chat kalau memang hilang suaranya aman suaranya kedengaran jelas oke terima kasih Pak Prof Pak Prof sedang tadi memberikan konfirmasi nah pendarahan baik untuk pendarahan kita bisa lihat disini ada kasus dua pendarahan yang pertama pendarahan karena ini terkena cutter nah ini Bapak Ibu bisa lihat ayah saya terkena cutter hampir terbelah jari tangannya jadi cutternya itu dalam sekali membelah darahnya banyak mengucur tidak mau dibawa ke UGD minum meliapropolis 120 tetes dan basuh rendam dengan meliapropolis Alhamdulillah dua minggu membaik dan menutup kembali jadi tampak perbaikannya dari hari ke hari tidak ada jahitan tidak dijahit menutup menutup dengan baik nah ini untuk pendarahan yang melalui mohon maaf kewanitaan ya jadi ada dari rahimnya terjadi pendarahan nah setelah itu darah kelumpal-gumpal itu keluar diminumkan propolis kalau ada pendarahan minumkan propolis sesering mungkin kan usahakan per jam atau per setengah jam semakin sering semakin baik diminum propolis ini berapa dosisnya dosisnya adalah sesuai dengan berat badannya tadi satu kilogram berat badan satu tetes propolis diminum per jam kalau ada kasus pendarahan kenapa kita langsung minum per jam propolis untuk kasus pendarahan supaya segera menghentikan pendarahan dan juga menghentikan pendarahan dan juga mengembalikan produksi sel-sel darah merahnya kembali jadi propolis membantu supaya jangan sampai kehabisan darah ataupun habinya jadi rendah oke baik jadi untuk kasus-kasus pendarahan bisa juga ya Bapak Ibu nah oke sampai di sini mungkin presentasi kita mengenai P3K masih banyak lagi sebenarnya cuman mungkin karena waktu jadi kita akan masuk ke slide kedua tentang bisnis jenis sehat sejahtera ini oke Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan silahkan chat di kolom chat nanti akan kita jawab di akhir acara setelah materi berikut ini oke baik saya masuk ke slide lain oke mohon izin sebentar nah buat Bapak Ibu tampak di layar Bapak Ibu ya slide berikutnya jadi kita akan masuk sedikit saya minta waktunya 20 menit Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab jadi Melia Sehat Sejahtera bersama kami menuju hidup yang lebih jadi produk yang tadi kita jelasin propolis biang itu adalah propolis dari Melia Sehat Sejahtera perusahaan kita bernama Melia Sehat Sejahtera jadi profil perusahaan kita ini berkantor pusat di Jakarta di gedung kita Gerha Grace Jalan Minangkabau Jakarta Selatan dan pabrik kita ada di Malaysia yaitu Herbal Science dan alhamdulillah pabrik kita sudah mengantungi izin berstandar internasional yaitu Good Manufacture Practice jadi ini adalah jaminan kualitas produk yang diproduksi dengan standar dunia dan kita juga sudah diakui oleh pemerintah dan mendapat penghargaan sebagai duta pajak Indonesia dan sebagai pembayar pajak terbaik Alhamdulillah sudah berdiri perusahaan kita sejak tahun 2003 sampai hari ini berarti sudah 19 tahun di Indonesia hampir 20 tahun nah Bapak Ibu produk yang tadi kita jelaskan itu adalah propolis mungkin Bapak Ibu yang bertanya-tanya apa sih propolis itu bagian besar mungkin belum mengetahui propolis itu apa jadi propolis ini adalah senyawa alami yang dikumpulkan oleh lebah dari tubuh-tubuhan pucuk daun muda getah pohon yang dicampur dengan air liurnya yang digunakan untuk menambal sarangnya dan memproteksi dari serangan virus bakteri dan jamur oke mengapa propolis bisa membantu kesembuhan kok banyak banget tuh kasus-kasus P3K tadi ya mulai dari pendorahan luka bakar luka diabetes keracunan makanan bisa diatasi dengan propolis karena ternyata propolis itu mengandung senyawa organik yang terdiri dari ratusan senyawa organik yang berpotensi farmakologis tidak salah dalam banyak jurnal kedokteran dikatakan jurnal medis propolis itu sebagai terapi alternatif alami yang dapat menggantikan obat-obat kimia ataupun bisa mendampingi obat-obat kimia yang bersifat insimptomatis kandungan bioflavonoid yang tinggi juga sering disebut sebagai motor penyembuhan nah jadi dalam senyawa propolis itu ratusan senyawa yang bisa bersifat obat makanya dia bisa mengobati berbagai penyakit nah fungsi propolis ini kenapa bisa sebagai obat yang luar biasa karena dia meng-cover seluruh kebutuhan kesehatan manusia dan kegunaannya itu meliputi mendetoksifikasi tubuh dari berbagai toksin dan penyakit sebagai antibiotik alami buat tubuh kita membasmi virus bakteri jamur tidak ada infeksi dan tidak ada efek samping dan terutama untuk virus COVID-19 saat ini kita bisa mengandalkan propolis ini insya Allah sebagai pencegahan virus corona apalagi Bapak Ibu sedikit saya tambahkan mengenai virus varian delta ini sangat mudah menular jadi usahakan Bapak Ibu protokol kesehatannya tetap dijaga imunitasnya tetap harus dikuatkan jangan kurang tidur Bapak Ibu harus cukup tidur cukup minum air putih karena dengan kekurangan tidur kekurangan air putih itu makin mudah kita terinfeksi virus dan tentunya imun kita kita perbaiki juga salah satunya dengan menggunakan propolis sebagai imun boster dan juga antivirus alami salah satu ketiga propolis lagi selain imunitas adalah antioksidan mencegah tumor dan kanker serta nutrisi yang sangat lengkap mengandung berbagai macam vitamin, mineral dan asam aminu dan ini semua tercantum kedahsyatan propolis itu dirangkum dalam sebuah ayat yang Masya Allah tidak bisa kita pungkiri kita tidak bisa bantah Quran Surah An-Nahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan sebuah ayat firman Allah mengatakan bahwa akan keluar dari perutnya lebah cairan beraneka warna padanya ada obat untuk manusia jadi as-shifa penyembuh untuk manusia jadi bukan dibuat oleh manusia ini Bapak Ibu jadi saat ini bisa bekerja sedemikian rupa dengan sangat baik karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghendakinya jadi bukan dibuat oleh manusia bukan manusia yang menciptakan air liur lebah karena air liur lebah dari lebah yang Allah ciptakan seperti itu oke nah kenapa kita perlu propolis tersedia setiap hari seperti yang tadi saya juatkan karena kita perlu untuk P3K untuk penanganan pertama untuk pegai hidup kita yang kurang bagus dan sebagainya oke kita langsung saja karena bagian produk tadi kita sudah bahas kita langsung saja ke materi ini ada dosis ya Bapak Ibu silakan nanti ke siapa yang mengundang silakan Bapak Ibu tanyakan mengenai dosis dan skema pengobatan dan ini secara singkat pemakaian luar tubuh juga propolis bisa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki nah tadi sudah saya jelasin dan kemudian ini ada sedikit mengenai Melia Biang Melia Biang ini adalah pendamping propolis yang tadi sudah saya sampaikan salah satu manfaatnya tadi untuk memperbaiki jaringan yang rusak tadi dengan cara disemprotkan nah Melia Biang selain disemprot di bagian yang bermasalah juga disemprot di bawah lidah karena dia dapat memperbaiki jaringan yang sudah menua jaringan yang rusak dia bergenerasi ragi sehingga menjadi tampak sehat dan awet muda dan menurut pakar anti-aging Dr. Dina Rutman penggunaan HGH Human Growth Hormone selama 6 bulan secara teratur akan mampu memperlambat penuaan kurang lebih 20 tahun lebih muda dari usia sebenarnya jadi manfaatnya sangat luar biasa nah ini namanya terapi HGH ya kalau terapi biang itu ini manfaatnya Bapak Ibu membuat awet muda meningkatkan daya ingat menambah stamina fisik dan mental memperbaiki kemampuan seksualitas mempercepat proses penyembuhan kekuatan tulang imunitas tubuh dan yang paling penting memperbaiki kinerja fungsi organ-organ kita yang penting yaitu otak jantung ginjal hati pankreas limpah tulang sarap pembuluh darah dan semua organ-organ tubuh kita termasuk lambung ya pencernaan juga diperbaiki oleh melebiang ini nah cara pemakaian melebiang tadi kalau propolis itu diminum dan diteteskan ke lukanya atau ke bagian yang bermasalah sedangkan melebiang disemprot di bawah lidah dan disemprot juga ke bagian lukanya oke cara pemakaian melebiang yaitu dengan disemprotkan di bawah lidah ya angkat lidah bilang huruf L seperti digambar tampak warna biru-biru di bawah situ itu adalah pembuluh darah pembuluh sarap semprot di situ pagi hari dan malam hari tahan satu menit lalu ditelan jumlah semprotan sesuaikan dengan umur jika umurnya sekurang lebih 10 tahun maka satu semprot jika 20 tahun dua semprot 30 tahun tiga semprot dan seterusnya makin umurnya bertambah makin banyak semprotan yang harus diberikan nah ada enam bulan perbaikan yang insya Allah akan dikerjakan oleh melebiang di tubuh kita ini dari bulan ke bulan tampak perbaikan-perbaikan yang sangat baik silahkan dilanjutkan pemakaiannya seakan enam bulan tidak berhenti nah selain itu kita mengajak nih kepada Bapak Ibu keluarga besar Melia Sehat Sejahtera untuk lebih memaksimalkan potensi peluang usahanya dan juga bagi calon-calon keluarga besar yang belum bergabung di keluarga besar Melia Sehat Sejahtera silahkan hubungi orang yang mengundang Anda untuk ikut Zoom pada malam hari ini dan tanyakan bagaimana memiliki peluang usaha dengan produk yang luar biasa tadi luar biasa bermanfaat sayang banget ya produk bermanfaat ini tidak kita sarankan ke kerabat kita keluarga kita karena insyaallah ada dua hal yang bisa kita dapatkan yang pertama tentu insyaallah berbuah kebaikan menjalin silaturahmi tentu ada kebaikan di dalamnya dan juga menyampaikan informasi baik tentang kesehatan tentu ada pahala di dalamnya dan juga insyaallah akan menjadi ladang rezeki untuk Bapak Ibu ya sekeluarga siapa tahu di era pandemi ini ada hikmahnya Bapak Ibu Bapak Ibu punya rezeki yang berlimpah melalui bisnis Melia Sehat Sejahtera dengan memasarkan produk-produk kesehatannya yaitu Melia Procolis dan Melia Dikia nah peluang usahanya kenapa kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua karena dia memberikan solusi penghasilan harian tanpa batas Bapak Ibu jadi Melia tidak pernah membatasi berapa bonus Anda Anda sendiri yang mengerjakannya Anda mau bonus yang besar silahkan Anda berjuang dengan optimal kalau Anda bonusnya kecil mungkin perjuangan Anda jadi sesuai dengan hasil keringat Anda sendiri tidak dibatasi oleh perusahaan nah bisnis ini sangat baik karena modalnya kecil hanya sekali waktu Bapak Ibu keluar beli obat itu pada saat itulah Bapak memiliki bisnis di Melia jadi tidak perlu keluar uang lagi saat membeli produk itulah Bapak Ibu keluar uang dan produk itu pakai sendiri untuk keluarga jadi bisa dikatakan tanpa modal ya Bapak Ibu ya karena produknya tidak kita obral tidak kita jual tapi kita untuk pakai untuk kita sekeluarga untuk sehat dan mudah dikerjakan bisnis ini dapat mentor guru dan hasilnya besar cepat dibayar dibayarnya harian dan perhitungan bonusnya mudah dan sederhana tidak ada peringkat tidak ada tutup poin tidak ada syarat tidak ada iming-iming pokoknya Bapak Ibu ciptakan omset maka Bapak Ibu akan dibayar oleh perusahaan omset sama dengan bonus bisnis ini aman jangka panjang akan menilai sudah hampir 20 tahun dan ini bisnis kita kerjakan ini ternyata bisa kita wariskan kepada anak keturunan kita dan tentunya sangat menguntungkan Bapak Ibu jadi bisnis yang Bapak Ibu bangun ini akan insya Allah untuk keluarga Bapak Ibu tercinta apa yang harus Bapak Ibu lakukan? cukup dengan mengajak dua teman untuk berkembang sama-sama dengan kita di Melia Sehat Sejahtera dan Bapak Ibu jangan khawatir mereka akan dibimbing oleh tim jadi tidak dibiarkan sendirian akan dibantu dibimbing dan disupport diberi ilmu diberi pendampian nah jadi caranya gimana mengajak dua teman kenalkan kepada kami ajak mereka untuk mendengarkan juga zoom seperti malam hari ini minggu depan hari Rabu insya Allah di jam yang sama kita akan mengadakan lagi zoom prospek seperti pada malam hari ini kenalkan mereka misnis Melia kenalkan mereka dengan kami insya Allah ada harapan untuk perkembangan jaringan Anda ke depan nah Bapak Ibu bagaimana cara bergabungnya? cukup dengan membayar biaya pendaftaran satu kali seumur hidup saja Bapak Ibu bayar dan terdaftar seterusnya di Melia jadi tidak ada hangus ya Bapak Ibu tidak ada pembayaran tiap bulan harus daftar ulang tiap tahun harus daftar ulang itu gak ada jadi disini cukup bayar biaya pendaftaran sebesar 75 ribu sekali selamanya terdaftar seumur hidup dan membeli paket produk satu paket harganya 1.100.000 paket gold ya Bapak Ibu ya 1.100.000 paket itu bisa Bapak Ibu lihat di layar paket gold itu contoh misalnya Bapak Ibu memilih gabung satu paket gold kode G1 berarti Bapak Ibu dapat 14 botol yang ukuran 6 mili kalau Bapak Ibu memilih paket kode G2 maka Bapak Ibu dapat 5 botol yang ukuran 30 kalau Bapak Ibu memilih G3 berarti dapat 3 botol ukuran 55 kalau memilih G4 berarti dapat 4 botol Melia dan seterusnya semua harganya sama 1.100.000 nah kalau Bapak Ibu memilih gabung satu unit bisnis berarti Bapak Ibu mengeluarkan uang 1.100.000 ditambah 75.000 yaitu 1.175.000 nah tetapi potensi bonus perharinya mencapai 1,3 juta per hari Bapak Ibu atau per tahunnya bisa mencapai 2 miliar kalau Bapak Ibu optimal batasan yang akan dibayar perusahaan kepada Anda adalah 2 miliar per tahun luar biasa sangat besar nah tetapi kalau Bapak Ibu gabung 3 unit bisnis modalnya 3.375.000 tapi bonus Anda dibayar lebih besar 3 kali lipat lebih besar yaitu 3,9 juta per hari atau setahunnya 6 miliar cara kerjanya sama seperti tadi mengajak 2 teman berkembang jadi cara kerja di awal itu tidak ada beda Pak Bapak Ibu gabung 1 paket 3 paket 7 paket 15 paket semuanya dimulai dengan membangun 2 tim kalau 2 tim ini sudah berkembang berarti maka Bapak Ibu akan mendapatkan tiap hari penghasilan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari kalau Bapak Ibu sudah memutuskan gabung 7 paket maka modalnya 7.775.000 sekali saja Bapak Ibu keluar uang 7.700.000 itu sekali keluar uang itu bisnis yang sangat kecil di luar sana Bapak Ibu membuat warung warung bakso saja pasti lebih dari 7 juta duitnya keluar itu pun harus keluar uang lagi tiap hari beli bahan bakso tiap hari di Melian 7 juta itu sekali saja itu pun Bapak Ibu dapat produk sejumlah 7 paket yang bisa Bapak Ibu pakai sendiri sekeluarga sebagai simpanan sebagai setok untuk keluarga Anda beberapa tahun ke depan bahkan ataupun Bapak Ibu mau kasih ke keluarga mau dijual pun terserah yang penting Bapak Ibu sudah beli 7 paket sebagai modal awalnya untuk bergabung di bisnis ini maka penghasilan Bapak Ibu akan dibayar 7 kali lipat lebih besar yaitu 9,1 juta per hari atau setahunnya 14 miliar Bapak Ibu luar biasa nah ini paket nah jika Bapak Ibu ingin menjual eceran Bapak Ibu bisa jual harga ke konsumen dengan harga yang lebih mahal sedikit daripada harga member maka untung sekali kalau kita jadi member karena bisa dapat harga member satu botol 6 mili yang kecil itu kita harga membernya R83.500 dijual ke member itu R125 kalau yang senang jual eceran ya Bapak Ibu tapi kalau jual eceran kan sekali saja untuknya tapi kalau kita bangun sistem jaringan itu untungnya bisa harian kalau yang 30 mili mungkin Bapak Ibu bisa lihat dilayar ada perbenama harga lebih menguntungkan jika bergabung member. Nah, jenis bonus yang akan Bapak-Ibu dapatkan ketika Bapak-Ibu ingin penghasilan ratusan ribu jutaan per hari di Melia. Pertama, Bapak-Ibu akan mendapatkan namanya bonus sponsor atau bonus mengajak. Kalau Bapak-Ibu mengajak orang bergabung membeli paket produk, setiap paket yang mereka beli itu akan mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp175.000 per paket. Jadi, kalau Anda mengajak seseorang kata kelasi A, dia beli satu paket, maka Anda dapat Rp175.000. Langsung ke rekening Anda besok, satu hari kerja. Tapi kalau Anda mengajak si A, ini ternyata join tiga paket, maka bonus Anda adalah 3x175, itu Rp525.000. Langsung masuk ke rekening Anda. Kalau Anda berhasil mengajak seseorang join langsung tujuh paket, maka bonus Anda adalah Rp1,2 juta. Rp1,225 masuk ke rekening Anda. Dibayar langsung ke esokan hari tanpa syarat. Langsung masuk ke rekening Anda. Tapi kalau Anda tidak mengajak orang, tetap Anda mengembangkan tim, jadi ketika ada dua teman sudah Anda ajak, terus Anda tidak mengajak orang lagi. Tapi Anda bantu teman Anda dua orang ini. Si A dan si B ini berkembang sama-sama Anda. Anda dampingi. Anda ajak kenalan dengan leader. Anda ajak pertemuan Zoom. Sehingga mereka juga mengembangkan. Maka tiba saatnya nanti, omset-omset itu akan masuk ke rekening Anda. Contoh, misalnya si A teman Anda di sebelah kiri menciptakan omset dua paket. Di kanan ada dua paket juga. Teman Anda si B. Maka Anda dibayar bonusnya sesuai tabel. Dua kiri, dua kanan dibayar Rp240.000. Tapi kalau omset makin besar, ada pertambahan member-member di bawahnya. Ada omset empat paket hari itu. Di kiri, empat paket di kanan. Maka Anda dibayar Rp480.000. Tapi kalau omset makin besar, sampai mencapai 10 paket per hari, maka Anda bisa dibayar Rp1,2 juta. Kalau omset ini terjadi setiap hari, di atas 10, tiap hari di atas 10, maka tiap hari Anda akan dapat Rp1,3 juta per hari. Dan leader-leader kita di milia sehat-sehat, Bapak Ibu, ini sudah ribuan orang yang mendapatkan bonus harian jutaan per hari. Makanya di milia banyak sekali orang-orang yang sudah terbantu ekonominya. Ya, Bapak Ibu. Tunggu sebentar, ada telpon masuk. Oke, baik Bapak Ibu. Kedengaran suaranya, maaf. Lanjut lagi. Kalau kedengaran, boleh angkat jempolnya, Bapak Ibu. Siap ya, kedengaran dengan baik. Baik, lanjut. Jadi, untuk dua kaki yang berkembang dibayar Rp1,3 juta per hari ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada ilustrasi, tapi tidak perlu saya jelaskan di sini. Yang jelas, Bapak Ibu, intinya bergabung satu paket dengan tujuh paket itu berbeda penghasilan. Dengan omset yang sama, orang yang diajak sama akan menghasilkan bonus yang berbeda kepada Bapak Ibu berdasarkan titik bisnis yang Bapak Ibu pilih di awal. Misalnya, Bapak Ibu memutuskan gabung hanya satu paket dengan modal Rp1,1 juta tadi. Nah, ketika Bapak Ibu kembangkan, itu karena satu titik itu hanya bisa mengembangkan dua timnya, A, B disusun ke bawah seperti digambar, maka setiap omset, katakanlah mereka menciptakan omset masing-masing 10, setiap hari akan dijumlah berapa omset per hari. Kalau lebih dari 10, tetap dibayar Rp1,3 juta per hari, Bapak Ibu, untuk satu titik bisnis. Nah, untungnya kalau kita gabung tujuh titik bisnis, setiap titik ini dibayar Rp1,3 juta. Berarti Rp1,3 juta, titik-titik ini mendapatkan semua. Jadi dikali tujuh, Rp1,3 dikali tujuh, dengan omset yang sama, 40 paket per hari kiri dan kanan, Bapak Ibu dibayar 7 kali depan lebih besar, yaitu Rp9,1 juta per hari. Bayangkan, capeknya sama, omsetnya sama, jumlah orang yang sama, mengerjakannya sama, belajarnya sama, waktu yang digunakan sama, tapi hasilnya jauh lebih besar, jika gabung paketnya tujuh paket. Nah, itulah bisnis Melia, produknya tentunya sangat bermanfaat, jadi tidak rugi kita gabung tujuh paket, karena produknya kita pakai buat keluarga, tapi hak bisnis kita, ini akan menjadi luar biasa ke depannya. Nah, jika Bapak Ibu belum punya dana, untuk gabung tujuh paket langsung, tidak apa-apa, Bapak Ibu cicil dulu. Misalnya, ada dana cuma Rp500 ribuan, Bapak Ibu bisa gabung dengan satu silver. Nah, itu karena penghasilan perharinya juga lumayan, Rp1,5 juta per hari. Tapi kalau Bapak Ibu punya dana Rp1 jutaan, gabunglah satu gold. Karena bisa seharinya bisa Rp1,9 juta. Tapi kalau ada dana sekitar Rp3 jutaan, gabungnya tiga paket gold. Tapi kalau bisa dana langsung Rp7 jutaan, maka gabungnya Rp7 paket gold. Hasilnya bisa seharinya Rp13 juta per hari, Bapak Ibu ini digabung dengan omset silver. Nah, kalau kita gabung ada uang Rp10 jutaan, jangan ragu, gabung sembilan paket gold. Sekali seumur hidup keluar uang, dapat produk bermanfaat, kita kerjakan, hasilnya jauh lebih besar, karena perharinya bisa Rp17 juta per hari. Masya Allah. Kalau sudah dapat Rp17 juta sehari, Bapak Ibu pikirkan untuk bisa bangun masjid. Masya Allah. Bangun tempat ibadah, untuk bisa dapat halajari. Amin. 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 Mimpilah setinggi mungkin, karena kalau jatuh minimal di atas bintang-bintang. Di antara bintang-bintang. Terus mimpi yang tinggi, Bapak Ibu. Karena Melia memfasilitasi kita untuk bisa terwujud. Atas izin Allah, kita bertemu Melia. Itu sebuah hidayah dan taufik. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya dana, Rp16 jutaan, gabung 15 paket. Produknya kan gampang dijualnya. Banyak yang butuh. Dipakai sekeluarga juga sehat. Harta yang paling berharga kan kesehatan. Tapi potensi per hari bisa 28 juta per hari. Masya Allah. Dengan cara yang sama, kerja yang sama, capek yang sama, tapi dibayar jauh lebih besar. Inilah dasyatnya Melia. Kenapa bisa paket banyak, itu lebih besar dapatnya. Dengan capek yang sama. Contoh nih, misalnya Bapak Ibu punya warnet. Warnet isinya satu komputer. Dibanding dengan 15 komputer. Capeknya sama, bikin warnet hitung. Tapi, itu hasilnya kemudian hari. Yang punya 15 komputer itu jauh lebih besar. terus-menerus menghasilkan lebih besar. Atau punya kos-kosan. Satu lahan, isinya cuma satu pintu kos-kosan. Dibanding satu lahan, isinya 15 pintu kos-kosan. Gimana? Mana yang lebih besar hasilnya? Yang punya 15 pintu kos-kosan. Oke. Modalnya cuma satu kali. Tapi selanjutnya, tiap saat perbedaan hasil itu akan dapat Anda rasakan. Bapak Ibu ini ada contoh website bonus. Misalnya seorang member. Bapak Ibu lihat di www.meliasetsejatra.com Bapak Ibu buka website Anda. Ini website seorang leader Melia. Ini seorang anak muda. Anak muda masih muda banget beliau. Ini penghasilannya per hari. Itu ada 4 juta per hari, 5 juta per hari, 6 juta per hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Total bonusnya 1 bulan lebih dari 100 juta. Dalam beberapa bulan saja sudah 523 juta bisa beli 1 rumah. Rumah yang lumayan bagus lah. 500 jutaan ya. Dalam beberapa bulan bisa beli 1 rumah. Dalam beberapa tahun bisa beli ruko. Dalam beberapa waktu bisa bangun masjid. Masya Allah. Ini kendaraan yang bisa mewujudkan impian kita insya Allah dengan produk yang bermanfaat ini. Nah, nanti ada notifikasi SMS bonus di handphone Anda. Akan dikirim kalau Anda berbonus nanti dari Melia Sehat. Dia dibayar per hari notifikasinya lewat SMS. Kalau ada M-banking lebih bagus lagi ya. Seperti itu. Ini contohnya nih. Pada tanggal 19 November selamat Anda mendapat bonus sebesar 7,8 juta. Sukses untuk kita bersama. Tanggal 20 November besoknya dapat 3,6 juta. Tentunya member ini gabung di atas 7 paket. Karena batas maksimal kalau gabung 1 nggak mungkin dapat 7 juta. Kalau gabung 1 cuma 1,3 juta per hari. Nah, inilah prestasi member-member kita yang sudah membeli mobil, ada yang membeli rumah, ada yang membeli tanah, ada yang menunakan ibadah umroh. Masya Allah ya, banyak sekali yang bisa diraih di Melia Sehat Sejahtera. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini presentasi kita tentang Melia Sehat Sejahtera, produknya, dan cara pakenya. mungkin ada pertanyaan silakan kita akan coba diskusikan bersama-sama. Oke. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dulu sedikit sebelum kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ijin, saya akan membuka dulu ininya. chatting-nya. selamat menikmati oke pertanyaan pertama dari Ibu Husnul Hotiman dok, kalau misalnya detoks gatal setelah dioles propolis bagaimana penanganannya apakah kita biarkan tahan saja karena banyak konsumen yang tidak tahan detoks gatalnya karena gatalnya luar biasa gak tahan untuk digaruk jadi buka lagi untuk buka-buka gatal digaruk oke, pertanyaan dari Ibu Husnul tentang detoksifikasi gatal alergi jadi, kalau tubuh kita mengandung banyak toksin biasanya, atau punya riwayat alergi ketika minum propolis itu akan menyebabkan rasa gatal ya, gatal itu keluar sebagai akibat pembuangan toksin di tubuh kita jadi jangan khawatir, itu bagian proses yang bagus untuk tubuh kita apa yang harus kita lakukan? pertama, kita minum dosisnya ditambah bukan dikurangi malah Bapak Ibu ya jadi, selama ini kesalahannya adalah kalau diantoks malah berhenti malah mengurangi dosisnya itu gak bisa karena ternyata kerja propolis itu kayak gini kalau musuhnya banyak kira-kira tentakannya dikurangi atau ditambah nih? ditambah ya, jadi supaya bisa mengalahkan musuh-musuhnya jadi, ditingkatkan dosis minumnya dua kali lipat dari biasa dan perbanyak minum air putih dan juga bisa dikompres kalau dia gatal sekali bisa dikompres dengan handuk yang direndam air hangat misalnya, diperas dikompres ke bagian yang gatal tadi biasanya tidak berlangsung lama Bapak Ibu jika memang parah detoksnya keluar gatal silakan minum obat dokter yang mengurangi gatal-gatal tadi atau menggunakan salep mengurangi gatal atau bisa juga bedak gatal bedak cair yang gatal dioleskan misalnya kaladin cair seperti itu dioleskan ke daerah yang gatal akan hilang dengan sendirinya ketika proses detoks itu sudah selesai kalau Anda mau juga bisa minta resep medisnya ke saya nanti bisa saya bantu insya Allah fotokan bentuk gatalnya seperti apa dan kita akan bantu dengan obat medisnya seperti itu ya oke, pertanyaan berikutnya oke dari Ibu Nur Hasana dok, kalau suami saya stroke sudah dua tahun saya harus terus minum propolis oke, pertanyaan Ibu Nur Hasana tentang stroke yang mengalami dua tahun jika ternyata stroke-nya tadi menyebabkan otot-ototnya mengalami atropi atau pengecilan maka propolis itu harus agak lebih lama dikonsumsi dengan milia biang untuk memperbaiki tetapi ada harapan tetap insya Allah bisa teruskan rutin minum propolis biang agar terjadi perbaikan-perbaikan di sistem saraf sistem otot dan di otaknya sehingga ada harapan untuk bisa kembali baik lagi seperti itu ya Ibu teruskan ya kemudian pertanyaan lagi Assalamualaikum dari Ibu Ida Ida Wati Pajafar Assalamualaikum dokter-kontrol saya sekarang lagi mengkonsumsi propolis karena dipolis kanker usus saya mau tanya makanan apa saja yang dilarang makan makanan kalau kanker ya kanker usus apalagi ini tentu harus menghindari semua makanan yang bisa merangsang pertumbuhan sel kanker tadi misalnya makanan berpengawet penyedap rasa makanan instan makanan yang instan itu seperti ya apa ya mie instan kayak gitu ya makanan kaleng itu semua dihindari dan juga hindari makanan yang berlemak tinggi bergaram tinggi bergula tinggi hindari makanan bersantan berminyak jadi gunakanlah makanan-makanan yang sehat yang fresh misalnya ikan-ikan segar ayam kampung seperti itu dan makanan yang dikukus ataupun direbus seperti atau dipepes jadi tidak menggunakan goreng-goreng seperti itu ya Bapak Ibu ya semoga cepat sembuh ya suaminya Bu ya dosisnya ingat untuk kanker harus dosis besar Bapak Ibu minimal 3 kali saat tebak makan oke pertanyaan berikutnya lagi Assalamualaikum saya mau tanya jika sudah 9 tahun tidak punya keturunan dari Ibu Widawati lagi cara 9 tahun ya tidak punya keturunan cara mengkonsumsi propolis berapa banyak dosisnya umurnya 40 tahun sudah tidak menstruasi selama 2 tahun apakah itu tanda sudah menopos ataukah ada solusi untuk bisa normal kembali dan ikhtiar konsumsi propolis dan berapa banyak dosis yang dibutuhkan oke pertanyaan dari Ibu Widawati tentang kesuburan jadi sudah 9 tahun berumah tangga belum dikarirnya anak umurnya 40 tahun dan sudah 2 tahun tidak height nah ini kalau umur 40 tahun memang masih masa subur sebenarnya harusnya ya karena masa pramenopos itu menjelang umur 50 nah tetapi kita bisa ikhtiar ya kita kembali kepada Allah SWT manusia harus berikhtiar jadi fonis dari misalnya tidak bisa punya anak sama sekali itu ya selama Allah masih memberikan jalannya ya kita tetap harus berusaha sekuat tenaga dan mungkin dengan propolis ini salah satu perantara ikhtiar kita Meliabyang dan propolis nah jadi suami istri sebaiknya mengkonsumsi sama-sama gunakan dosis minimal satu sendok teh atau 60 tetes tiga kali sehari coba ikhtiar tiga bulan jangan putus minum propolis ini dan gunakan Meliabyang juga tiga kali lima semprot di bawah lidah minimal tiga kali empat lah seperti itu di bawah lidah rutin selama tiga bulan ini jadi pelan-pelan mungkin ada yang rusak di tubuh atau sel-sel yang kurang bagus di tubuh yang akan diperbaiki oleh propolis dan Meliabyang ikhtiar kita karena kan ketidakseguruan terjadi mungkin karena faktor hormon bisa juga karena sel telurnya tidak matang bisa juga karena infeksi misalnya juga karena spermanya kurang bagus produksinya dan itu ya ada harapan dengan propolis biar insya Allah terjadi perbaikan-perbaikan dari sel telur perbaikan organ reproduksi perbaikan sperma perbaikan hormon karena propolis sifatnya membuang yang jelek dan meregenerasi yang rusak atau sifatnya Allah tentunya silakan diikhtiarkan maksimal oke baik lanjut lagi ada dari udayat jambi alergi coba pakai propolis 10 tetes malah bersin-bersin batuk ini berarti detoks kalau alergi minum propolis malah bersin batuk itu berarti keluarin bibit alerginya maka harus ditingkatkan dosisnya terlalu kecil dosis 10 tetes itu sangat kecil untuk alergi jadi dinaikkan dosisnya minimal sesuai berat badannya 3 kali sehari 1 kg berat badan 1 tetes propolis jadi kalau pas reaksi detoksnya muncul jangan dikurangi dosisnya jangan dikecilin tapi malah ditingkatkan supaya penyakit itu segera bersih dari tubuh kita oke selanjutnya pertanyaannya dari Samsia Marzuki ibu Samsia kalau detoksnya itu berupa mencret pada anak umur 3 tahun dan panas tinggi itu kenapa ya dokter terus boleh gak minum obat medis ini dari pertanyaan ibu Samsia detoksnya mencret dan apakah boleh minum obat dokter tentu boleh minum obat dokter berdampingan dengan propolis sangat baik karena propolis bisa memperbaiki kerja obat medis membooster kerja obat medis dan menghilangkan efek sampingnya jadi digabung bersama obat dokter gak masalah malah bagus ya mempercepat penyembuhan dan kalau mencret berarti terjadi gangguan saluran cerna di tubuh anak tersebut mungkin ada bakteri di dalam ususnya atau apa yang dibersihkan oleh propolis gak apa-apa diterusin aja kalau ada demam berarti ada bakteri atau virus atau apa yang mungkin lagi diperangin dengan propolis itu tanda bagus berarti propolis membongkar penyakit yang ada di tubuh bibit-bibitnya oke terus pertanyaan dua pertanyaan terakhir dari oh tambah banyak pertanyaan ini oke dari Muhammad Rifandi Assalamualaikum dok kenapa kalau saya tetes propolis di mata sekitar mata saya bengkak kalau ditetes propolis ke mata bengkak berarti ada riwayat alergi di tubuhannya yang lagi dibongkar oleh propolis harus lanjut diminum diminum dan kalaupun ditetes lagi diecarkan dulu aja dengan propolis dan dikompres matanya kalau dia sangat berat kondisi alerginya bengkaknya dibantu obat dokter untuk mengurangi bengkak alergi itu tentu ada penyakit di tubuh kita yang kedeteksi oleh propolis oke pertanyaan berikutnya dari Sasintia Assalamualaikum dok gimana cara menghilangkan bekas luka yang menghitam oke kalau kalau bekas luka yang menghitam itu disemprotin biang itu bagus banget biang bisa memperbaiki pertumbuhan sel kulit kita baru jadi lebih bagus lagi sel kulitnya disemprot biang ya atau boleh juga ditambahkan dengan salep salep untuk jaringan kulit misalnya salep mederma yang beli di apotik ya salep salep mebo salep mederma dicampur propolis dan disemprotkan biang itu akan bagus pertumbuhan kulitnya terus kemudian pertanyaannya lagi dok dari Nona Marla dok saya mau nanya mamaku selama ini konsumsi propolis tapi tidak teratur dan saat datang mata mamaku yang setelah saat itu sudah bagus maka sekarang tahu matanya keluar banyak sekali mata apa nih banyak pakai lensa banyak sekali dan mata panas dan mamaku tidak mau lagi oles jadi apa yang harus saya buat untuk mata mamaku tetap dioles atau stop dioles oke jadi pertanyaannya sama dengan Bapak tadi yaitu pertanyaan di tetes propolis matanya bengkak ataupun keluar kotoran lebih banyak itu tanda detoksifikasi jadi sebaiknya dilanjutkan minum selanjutkan dengan dosis yang optimal minimal susu berat badan dan di tetesnya untuk sementara dicampur air dulu aja kalau memang tidak tahan dengan pedihnya dicampur air aja Bapak Ibu ya jadi sambil dikontrol ketika ternyata membutuhkan apa penanganan dokter medis jangan ragu-ragu harus ke dokter juga untuk bisa dilihat perkembangan kesehatan matanya jadi propolis ini sebenarnya aman ya sebenarnya buat mata cuma kalau kasus tertentu tidak tahan pedih atau apa jadi sebaiknya juga diperhatikan kondisi pasien ya oke terus mau bertanya mengenai dari Aisyah Najwa ibu saya ibu Narti umur 32 tahun penyakit batu umpedu katanya sudah 8 tahun bisakah batu umpedu hancur sendiri oke baik untuk pertanyaannya tentang batu umpedu batu umpedu tidak bisa hancur sendiri Bapak Ibu jadi batu umpedu ini itu kayak keras kayak kerikil dan dia bergumpal-gumpal berkumpul-kumpul membentuk bongkahan jadi tidak bisa hancur sendiri lain dengan batu ginjal ada konsistensinya yang agak halus itu bisa hancur dan bisa keluar lewat air seni kalau batu umpedu tidak jadi kalau batu umpedu itu sudah sangat besar dan bahkan sudah menyumbat saluran umpedu itu harus dibuang kandung umpedunya jadi umpedunya harus dibuang jadi supaya tidak terjadi sumbatan umpedu di situ fungsi umpedu bisa diambil alih oleh hati tapi fungsi umpedu tadi dan fungsi hati adalah memetabolisme lemak menghancurkan lemak mengolah lemak dalam tubuh kita jadi kalau sudah operasi pengangkatan kandung umpedu berarti fungsi penghancur lemaknya sudah diambil alih oleh hati maka janganlah beban tubuh kita dengan lemak yang berlebihan karena kalau lemak berlebihan misalnya santan banyak gorengan banyak segala macam fungsi itu akan memberatkan kerja hati sehingga nanti hatinya walau yang rusak lagi nah propolis gunanya disini kalau batu umpedunya masih kecil selama dia masih kecil dan tidak menyumbat mungkin tidak apa-apa coba konsumsi propolis supaya menghentikan nyerinya infeksinya dan gangguan lainnya Alhamdulillah selama dia belum menyumbat tapi kalau dia sudah sebesar itu tetap harus dibuang Bapak Ibu ya seperti itu jadi propolis bisa mengatasi infeksi nyeri dan rasa tidak nyaman yang terjadi akibat batu umpedu tetapi kalau sudah besar sudah menyumbat harus dibuang oke baik Bapak Ibu mungkin karena waktu kita sudah masuk di satu jam setengah berdiskusi tentang propolis baik produk bagian manfaatnya cara pakai testimoni dan bahkan bisnisnya dan pertanyaannya juga sudah dijawab oke Bapak Ibu mungkin karena waktu kita tutup saja penjelasan kita pada malam hari ini tetapi sebelum kita tutup kita pengen penguatan sedikit dari guru besar kita yaitu Bapak Prof. Dr. Almahdi yang hadir di tengah-tengah kita mungkin bisa memberikan penguatan kepada kita semua kiranya propolis ini memang benar diakui di dunia medis sebagai alternatif komplementary medicine atau pendamping pengobatan medis yang sangat baik silakan kepada Bapak Prof. Almahdi kami minta waktu dan ilmunya untuk berbagi kepada kami terima kasih Pak Prof terima kasih Pak Dokter jadi memang sangat luar biasa penjelasan Pak Dokter tuntas atos namanya itu dari A sampai Z A to Z jadi memang propolis ini memang sudah lama sekali digunakan dan kemudian banyak buku banyak sejurnal malah banyak seminar-seminar yang membicarakan tentang propolis jadi propolis ini terkenal bukan di kita saja di orang lain malah lebih dasar artinya mereka sudah melakukan uji-uji klinis terhadap propolis ini bayangkan di propolis ini sudah di uji klinis seperti obat sehingga orang bertambah yakin menggunakan propolis tersebut di belahan dunia sana memang mereka sudah memodifikasi propolis ini untuk kesehatan dan kecantikan juga sehingga banyak propolis ini yang sudah dibikin jadi kosmetika kemudian bisa dibikin serum yang mahal-mahal artinya apa jadi propolis ini memang dapat digunakan untuk berbagai manfaat untuk kesehatan tadi sudah disampaikan oleh bu doktor kita memang salut dengan propolis di samping apa yang sudah dilakukan orang-orang garansi utamanya Allah SWT karena dalam surat nanah itu jelas-jelas menyatakan yang berujung memang keluar dari lambung lebah tersebut dan ini tidak terpatahkan kita hanya menjalankan jadi Bapak dan Ibu marilah kita ikhtiar menggunakan propolis ini memang hampir semua penyakit dapat diselesaikannya tapi ada beberapa penyakit yang disampaikan Ibu dokter tadi kalau memang harus dioperasi dioperasi tetapi propolis nanti digunakan untuk mengakselerasi mempercepat mempercepat penyembuhan mempercepat perbaikan mempercepat pemulihan yang kembali kita bersyukur memiliki dua produk yang saling bekerja sama yaitu propolis dan biang biang itu adalah kolostrum kolostrum ini memang produk yang luar biasa anehnya dan faktanya kedua produk melia ini propolis dan kolostrum tersebut memang sama-sama disebutkan dalam kitab suci propolis dalam surat nahal kemudian biang di dalam surat al-bakarah sapi betina jadi kita tidak adanya demikian nah ini akan memperkuat akan memperkuat ikhtiar kita dengan penggunaan propolis dan biang jadi apa yang disampaikan tadi itu bukan karena kata dokter kurnia bukan kata saya bukan kata leader-leader tapi kata orang seluruh dunia nah beberapa minggu yang lalu ibu dokter juga mengikuti seminar internasional tentang propolis di Turki sana bayangkan melalui daring jadi orang-orang memang sudah mengkaji propolis ini dari cara yang sama dengan obat semuanya mereka bekerja dengan GMP kemudian sudah melakukan pelintian-pelintian mulai dari praklinis sampai klinis mereka cobakan di rumah-rumah sakit sehingga sangat betul apa yang disampaikan ibu dokter tadi ketika kita memegang sebuah propolis di rumah menyimpan sebuah propolis di rumah nah itu artinya kita sudah memiliki sebuah apotik di rumah oke jadi ibu dokter mudah-mudahan semua kita semakin yakin semakin iklir semakin dapat menggunakan secara mandiri nah jadi kita jadikan propolis ini adalah semacam suplemen suamedikasi nah dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan semua lidar ya apalagi oleh ibu dokter tadi ini akan membuat kita makin tahu bagaimana cara menggunakan propolis itu secara benar nah bagaimanapun yang namanya obat atau suplemen yang masuk ke dalam mulut nah faktor dosis memang sangat diperlukan kalau setes untuk segala penyakit hal itu tidak mungkin makanya di banyak di di youtube dokter juga disampaikan bahwa propolis penyakit itu dibagi atas tiga ringan sedang dan berat nah ini berhubungan dengan dosis dan mudah-mudahan kita semua itiar memahami dosis secara tepat memahami penggunaan propolis dan biang secara tepat nah insyaallah semua keluhan-keluhan itu akan dapat teratasi saya rasa demikian bu dokter terima kasih terima kasih banyak Pak Prof Almahdi atas penguatan yang luar biasa selalu mendampingi kami memberikan penguatan dari sesi ilmiahnya itu adalah sebuah berkah yang luar biasa bagi kami Bapak Ibu dan kita semua bersyukur Pak Prof Almahdi berada di antara kita terima kasih sekali lagi Pak Prof jasa polo hairan khasiran amin ya baik selanjutnya kita dengarkan sedikit penguatan juga dari salah satu guru di Melesa Sejahtera yang sangat luar biasa mendalami tentang promolis juga kita berikan waktu dan kesempatan serta ilmunya mohon dibagi kepada Bapak Dr. Rizal Muhammad Nur dari Balikpapan Pak Dokter kami minta waktunya sebentar ilmunya sebentar untuk berbagi dengan kami silahkan Pak Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh senang sekali teman-teman bisa muncul lagi di Zoom malam ini karena beberapa hari terakhir ini agak kesulitan bisa beriterasi di Zoom dan terima kasih banyak top video saya Ibu Dr. Kurnia sponsor saya yang luar biasa dan selalu sangat inspiratif buat kami terutama dalam mensosialisasikan propolis ini yang sangat luar biasa dan tadi juga Prof. Al-Mali begitu memberikan penguatan ya buat kita semua betapa produk ini baik propolis maupun biak ini sangat-sangat bermanfaat terutama situasi kita di era atau di masa pandemi COVID saat ini jadi tadi sempat disinggung bahwa beberapa waktu yang lalu dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan kita mengikuti dua pertemuan atau dua acara internasional dimana begitu banyak ahli dan begitu banyak pakar-pakar peneliti pengguna dosen itu berkumpul melalui Zoom yang pertama di Polandia dan terakhir kita di acara hari lebah sedunia tanggal 20 Mei selama 8 hari dibahas tentang produk dan yang paling banyak dibahas adalah propolis nah ini yang luar biasa teman-teman jadi pertama buat teman-teman member Melia Sehat Sejahtera jadi produk kita ini sangat luar biasa dan memberikan pembuktian nyata di lapangan jadi bukan lagi sekedar katanya-katanya jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi dari awal sampai sesi terakhir tadi itulah pembuktian nyatanya di lapangan sebenarnya kalau untuk penelitian-penelitian ilmiahnya baik peraklinik maupun kliniknya itu sudah mulai banyak dilakukan di luar negeri memang kita di Indonesia untuk kliniknya masih sedikit tapi di luar negeri itu sudah sangat banyak jadi saya sangat mengharapkan teman-teman member terutama bisa lebih semangat lagi untuk membagikan kebaikan-kebaikan kekayaan Sehat Sejahtera ini terutama produk-produk kita memang sangat dahsyat dan bagi Bapak-Ibu tamu undangan yang kesempatan hadir pada malam hari ini Anda sangat beruntung bisa mendapatkan informasi ini karena informasi ini insya Allah kalau Anda Bapak-Ibu teman-teman semua memanfaatkan maka akan sangat banyak perubahan-perubahan kehidupan yang luar biasa yang Bapak-Ibu bisa amin terutama di masa pandemi COVID-19 ini insya Allah Anda dan beserta keluarga akan selalu sehat selalu bisa sehat rumah dan insya Allah juga akan awet mudah karena misuati seperti saat ini COVID-19 yang begitu mengganas dan merajalela kami di komunitas milia sehat sejahtera Alhamdulillah sudah memiliki solusinya dan kami sudah beriktiar jauh hari sebelumnya sehingga Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman member di komunitas kami ini yang rutin mengkonsumsi milia propolis dan biang itu semuanya bisa sehat meskipun melakukan kualitasnya sangat banyak itu tidak lain tidak bukan karena Ya Allah menolong kami melalui ikhtiar yang sudah kami lakukan yaitu dengan mengkonsumsi propolis milia propolis dan milia biang yang memang kualitasnya sangat bagus sekali jadi mungkin bisa saya sampaikan Ibu Dokter saya sangat berharap teman-teman ini bisa memanfaatkan Zoom meeting ini untuk proses belajar jadi harus rajin belajar supaya nanti teman-teman juga bisa lebih bergaya diri jadi tidak lagi bergantung mau nanya dosis tetesan apapun itu bertanya lagi ke ini ke Ibu Dokter atau bertanya lagi ke yang lainnya sementara sudah ada media seperti ini kesempatan yang sangat baik untuk belajar itu yang harus juga diindikan untuk teman-teman member demikian Bu Dokter terima kasih banyak Pak Prof. Almani saya sangat senang sekali melihat Prof ini luar biasa setiap di Zoom terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Rizal Masya Allah penguatan yang luar biasa buat kita semua benar yang dikatakan Pak Dr. Rizal benar bahwa produk kita ini Masya Allah sudah sangat banyak menolong masyarakat dan sudah diakui juga di dunia medis jadi tidak ada lagi keraguan silahkan istiarkan maksimal dan jadikan media Zoom ini sebagai media belajar Insya Allah setiap hari Rabu jam 8 malam Mbak Da Isya kita bisa bertemu seluruh Indonesia di Zoom kita pada malam hari ini dan ajak juga keluarga-keluarga besar Anda yang lain yang belum mengetahui tentang Propolis ini terima kasih Pak Dr. Rizal terakhir mungkin penguatan dari jajaran Lider Komite Nasional diwakili oleh Bunda Hilda silahkan Bunda Hilda waktu dan tempat kami persilakan mungkin penguatan sedikit dari mewakili jajaran Lider Komite Nasional silahkan Bunda terima kasih Dr. Kurnia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu semua selamat malam juga guru besar kita Bapak Prof. Al-Mahdi Dr. Rizal dan teman-teman serta Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini suatu nikmat berkah yang luar biasa bisa mengenal PT Melia Sias Jatra ini teristimewa produknya karena di awal saya bergabung juga karena produk saya bergabung di sini sebagai orang kesehatan yang tidak sehat selama ini saya hanya yakin dengan obat kimia ternyata dengan mengkonsumsi obat kimia menimbulkan efek samping bagi tubuh saya sampai saya keracunan obat dan resisten obat subhanallah dengan mengkonsumsi polis dengan teratur akhirnya saya bisa melepaskan ketergantungan saya dengan obat-obatan kimia satu persatu penyakit saya bisa dihilangkan Alhamdulillah dan akhirnya berkat Melia dan marketingnya juga yang luar biasa sampai saya memutuskan untuk meninggalkan PNN saya Bu Dokter jadi bagi Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi propolis insya Allah ini adalah jalan kita untuk menuju kesehatan yang lebih baik mungkin itu saja dari saya Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Bunda Hilda ya Bunda Hilda ini boleh secerita sedikit nih izin ya Bunda Bunda ini memang di awal belum yakin dengan propolis tetapi begitu melihat banyak yang sembuh-sembuh akhirnya tergoda juga untuk mencoba ya Bunda Hilda setelah kelihatan yang sangat luar biasa akhirnya tertarik bisnisnya dan kemudian mengembangkannya dan saya dengar penghasilan Hilda ini sejak menjalankan milia sudah tembus sekitar berapa udah sekitar 2 miliar ya kurang lebih Masya Allah Alhamdulillah itu banyak penghasilan yang dihasilkan di milia 2 miliar rupiah bukan nilai yang kecil untuk sebuah bisnis yang modalnya cuma satu kali dan itu pun modalnya dipakai untuk berobat untuk diri sendiri dan keluarga kita berhenti kepada Bapak Ibu semua semoga perteman kita berharap hari ini berkah manfaat dan bisa menjadikan ini adalah hal yang berlimpah untuk kita semua pahala jariah juga sampaikanlah tentang manfaat propolis ini kepada siapapun yang Anda temui baik itu kaum muda kaum tua siapapun tanpa mengenal latar belakang Insya Allah ini akan menjadi solusi buat mereka di sisi kesehatan dan juga di sisi finansial mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan Allah kemudahan dalam menjalankan milia sehat-sehat selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang barokah dalam beribadah terima kasih pada guru-guru dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sampai berjumpa lagi minggu depan Insya Allah di hari Rabu jam 8 malam 8 kurang ya maksudnya sebelum jam 8 supaya bisa karena kuota cuma 100 jadi kita harus cepat masuk supaya jangan sampai gak dapat kuota oke terima kasih minggu depan kita bertemu lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih terima kasih